Tapi meskipun berbeda, tetapi karena ruhnya itu dari awal sama, seperti visi-misinya dari awal itu kan sudah jelas ya. Tetapi yang namanya Nasihatul Aisyah itu berkembang dari zaman ke zaman. Jadi tidak menuntun dulunya seperti ini, maka ya begitu. Jadi mereka menutup ilmu, ya tidak. Tapi Nasihatul Aisyah itu selalu update dengan isi-is terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabatmu, saya Wahyu Aisyah Aisyah akan menemani sahabatmu tentang mengenal Nasihatul Aisyah lebih dalam. Dengan darah sumber yang sangat istimewa, yaitu Erna Widi Astuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Boy? Alhamdulillah, sampai hari ini, sampai jam ini. Alhamdulillah, sehat-sehat. Alhamdulillah, gimana? Apa kesibukannya ini? Kesibukannya di rumah, sebagai ibu jelas pasti terus jalan, sebagai istri sudah pasti terus jalan, sebagai pendidik juga, alhamdulillah. Kemudian sebagai aktivis organisasi juga harus selalu semangat. Alhamdulillah, berarti masih aktivis sampai sekarang organisasi, ya? Alhamdulillah. Nah, gini Mbak Erna, hari ini kita akan mengenal lebih dalam tentang Nasihatul Aisyah. Nah, karena Mbak Erna ini, apa ya, ketua pimpinan daerah Nasihatul Aisyah. Mungkin teman-teman juga, banyak yang nggak tahu ya, Mbak Erna itu siapa, Mbak Erna itu siapa, Mbak Erna itu siapa, Mbak Erna itu yang mana, itu seringkali tanya ke teman-teman itu, ketuanya Nasihatul Aisyah itu siapa? Ada, namanya Mbak Erna, di mana rumahnya? Di Jako, jauh sekali, gitu. Jauh sekali, kenapa kok, kenapa kok nggak ngambil yang dijemur, itu karena memang Mbak Erna memang orang yang terpilih, jadi akhirnya mau tidak mau, Mbak Erna lah ketuanya, gitu. Setelah ini, setelah ini dijemur, nah ini ketuanya, Allah dijemur. Nah, jadi sebenarnya NA itu sendiri itu apa sih? Nasihatul Aisyah, gitu ya. Mbak Nasihatul Aisyah, itu karena kita berbicara tentang organisasi ya, makanya kita berbicaraannya juga tidak akan lepas dari yang namanya aturan atau dalam organisasi biasanya ada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, gitu ya. Di dalam anggaran dasar nomor dua, Nasihatul Aisyah nomor dua, disana disebutkan bahwasannya Nasihatul Aisyah itu adalah organisasi otonom Muhammadiyah yang merupakan gerakan putri Islam yang bergerak di bidang perempuan, keagamaan, kemasyarakatan, dan pendidikan, gitu. Jadi secara umum, Nasihatul Aisyah itu organisasi otonomnya Muhammadiyah yang itu isinya adalah perempuan, gitu ya, yang merupakan cikal bakal Aisyah, begitu. Oh, begitu. Jadi, itu runtutannya jadi dibawahnya Aisyah, gitu ya? Iya, Aisyah muda. Oh, Aisyah muda. Nah, tapi itu sendiri, dari usia berapa? Kita itu bisa masuk ke Aisyah, maaf, di Nasihatul Aisyah. Iya. Di dalam anggaran dasar juga disebutkan, anggaran dasar nomor tiga, pasal tiga, disana disebutkan bahwasannya anggota Nasihatul Aisyah itu antara usia 17 sampai 40 tahun. 17 sampai 40 tahun. Tetapi, disana dijelaskan kembali pada anggaran rumah tangga, disana disebutkan bahwasannya anggota Nasihatul Aisyah itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama adalah anggota organisasi, seperti yang barusan saya sampaikan, usia 17 sampai 40 tahun. Kemudian yang kedua adalah organisasi tunas, artinya anggota itu berada di bawah usia 17 tahun. Di bawah 17 tahun? Itu artinya boleh loh ya. Oh, iya. Tak selama dalam tanda kutip tadi perempuan, gitu lah ya. Oh, begitu. Kemudian yang ketiga adalah anggota istimewa. Yang anggota istimewa ini adalah anggota yang dia itu memiliki loyal yang tinggi terhadap organisasi Nasihatul Aisyah. Kemudian dia juga memiliki keahlian yang bisa memajukan organisasi. Dia memang anggota yang istimewa. Jadi di anggota pemah tangganya itu dijelaskan, tiga bagian tadi. Oh, begitu. Jadi ada tiga itu ya? Iya. Oh, betul sekali. Kalau misalnya ada, misalnya di bawah 17 tahun, itu masih... Bisa bernasihat. Bisa bernasihat. Tapi dia kategorinya adalah nasihat tunas tadi. Sekarang begini, Mbak Nis. Oh, mungkin. Kita itu kan 17 tahun sampai 40 tahun, gitu ya. Usia rentan yang itu, itu menurut saya rentannya cukup-cukup banyak sekali ini ya, jenjang ya. 17 tahun mungkin belum menikah, gitu ya. Kemudian ada berapa usia setelah itu baru menikah. Di dalam 40 tahun tadi, ada baru menikah. Kemudian punya anak-anak kecil. Kemudian bahkan kalau 40 tahun bisa jadi anaknya sudah SD kelas-kelas atas atau mungkin sudah ada yang SMP, gitu ya. Padahal kalau kita sebagai ibu-ibu, gitu ya. Yang namanya ibu tugasnya kan selain menjadi peran, berperan di organisasi seperti ini juga tetap perannya sebagai ibu, otomatis kan ya, tetap jalan gitu ya. Otomatis menjaga anak bagian yang sangat penting, gitu ya. Jadi misalkan kita mau pengajian, mau kita kemana, anak juga pasti di bawah, gitu ya. Tidak luput, hari ini saya ke sini juga bawa. Makanya ini kalau anggota tunas tadi ya, Mbak Anies ya, itu banyak kita jumpai di cabang dan ranting, gitu ya. Karena di sana itu otomatis kalau pengajian bawa anak kecil sama ibu-ibu, kalau kita gabung jadi satu, itu nggak akan nyambung, gitu. Jadi, kita buatkan wadah sendiri-sendiri nanti yang kecil sama yang kecil. Berarti maternya juga menyesuaikan yang kecil, dibuat menarik, gitu. Kalau kita yang dewasa, perbincangannya juga tentang yang lebih dewasa lagi. Jadi, tidak anak-anak lagi, tidak kita campur, gitu, biar lebih maju lagi, nasihat ke depan, gitu. Tapi itu semua masih berjudul nasihatul aisyah, ya. Meskipun usianya juga kurang dari napa. Seperti yang di anggaran dasar tadi, tapi kita juga tidak menyalahi. Kenapa? Karena memang sudah dijelaskan di anggaran rumah tangga, gitu. Gini, Mbak, apa itu tidak ada wadah tersendiri untuk anak-anak yang dibawa itu? Begini, Mbak Anies. Di Muhammadiyah itu sebenarnya satu paket, gitu ya. Muhammadiyah itu satu paket dengan urtum-urtumnya. Berpakai baju yang namanya Muhammadiyah itu, gitu ya. Jadi, tidak heran ketika di bawah, gitu ya. Ketika hari ini, jam ini saya pakai seragam nasihatul aisyah. Kemudian, tiga jam berikutnya, kita berada di tempat berbeda, kita pakai seragam berbeda, gitu. Misalkan Hisbulwaton, gitu ya. Kemudian malamnya kita ganti lagi pakai baju tapak suci. Maka saat itu kita menjadi anggota tapak suci. Itu tidak menutup kemungkinan, gitu. Jadi, sama dengan ini juga. Jadi, anak-anak yang di bawah, yang dikatakan Mbak Anies tadi ya, wadah tersendiri ya. Sebenarnya mereka juga punya wadah. Mereka juga ikut di organisasi ikatan pelajar Muhammadiyah, mungkin. Mereka juga ikut di bispelwatan, mungkin. Karena mereka juga bisa ikut. Mereka juga ikut di tapak suci, mungkin. Juga seperti itu. Nah, untuk keperempuanannya itu kita tampung di Nasi Atul Aisyah. Oh, di Nasi Atul Aisyah itu keus perempuan. Iya, betul. Tapi kan tetap di luarnya kita tetap satu, yaitu Muhammadiyah. Lagi itu, intinya. Nah, sekarang gini Mbak. Apakah Nasi Atul Aisyah itu memiliki visi-misi yang harus dipegang teguh sampai saat ini? Iya, kalau visi-misi jelas harus ada ya. Yang namanya kita organisasi, pasti ada visi dan misinya. Visi Nasi Atul Aisyah itu juga tercantum di dalam anggaran dasar, gitu ya. Yakni anggaran dasar nomor lima. Yakni terbentuknya putri Islam yang berarti bagi keluarga, bangsa, dan agama menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya sesuai dengan tujuan Muhammadiyah. Itu visinya. Nah, kemudian misinya, misi Nasi Atul Aisyah itu ada beberapa, begitu ya. Ada beberapa hal. Yang pertama adalah jelas, sama dengan Muhammadiyah, kita adalah selain organisasi Islam, kita juga organisasi dakwah, gitu ya. Maka, misi kita yang pertama adalah dakwah Islam, Amar Ma'ruf, Nahi Munkar, begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, melaksanakan pencerahan dan pemberdayaan perempuan menuju masyarakat yang bermartabat, gitu ya. Jadi, kita sebagai perempuan tidak hanya stagnasi, diam saja. Terimoeng pandong, katanya orang dulu, gitu ya. Hanya diam, kemudian mengikuti. Tapi kita juga berpikir, kita juga memberdaya, begitu. Kemudian, yang ketiga adalah, kita menyelenggarakan amal usaha dengan meningkatkan peran Asyatul Aisyah sebagai pelopor, pelangsung, dan penyempurna perjuangan Muhammadiyah. Itu sudah pasti ya, karena tujuan kita emang, nanti kita ke depan, otomatis kita menjadi para Muhammadiyah, gitu. Oh gitu, berarti memang visi-visinya itu sangat spesial sekali. Iya, jelas memang sudah seperti itu, gitu. Sangat spesial sekali. Nah, gimana caranya kita itu untuk menguatkan visi-visi itu supaya tidak luntur ke kita. Terkadang kita kan sudah masuk ke Nasyatul Aisyah. Nah, di tengah jalan, kita itu tiba-tiba udah ah, capek. Nah, gitu. Gimana itu kalau mengatasi hal yang seperti itu? Iya, iya. Udah ah, capek, ribet sama anak, ribet yang ini, ribet kerjaan, itu gimana, gitu. Betul sekali, Mbak Anies, ya. Itu betul sekali, itu memang Nasyatul Aisyah seperti itu, gitu ya. Itu bukan hanya wacana, tapi itu memang kenyataannya seperti itu. Jadi, menurut saya, gitu ya, yang paling penting, yang paling utama adalah kita harus betul-betul memantapkan niat kita, gitu ya. Karena yang namanya niat, kalau tidak kita mantapkan, maka ketika kita di depan, yang namanya perjalanan, itu kan tidak terlalu mulus ya, Mbak Anies, ya. Ketika kita menemukan sandungan, kita akan mudah sekali patah, bahkan mungkin motong gitu ya, acara Jawa deh, motong gitu ya. Motong, kemudian pulang kampung, sudah. Nggak usah mikirin organisasi, bikin ribet, nggak ada hasilnya gitu ya. Mending bikinin anak, mikir keluarga, bikin cari napah, dan seterusnya. Itu generasinya mutong. Nah, ketika di awal niat kita itu sudah kuat, gitu ya, kita sudah memantapkan niat, maka hal yang seperti itu tidak akan terjadi. Ketika kita bertemu dengan suatu tantangan, kita akan menjadi lebih kuat. Ketika kita bertemu dengan, dikritik orang misalnya, otomatis ya, ketika kita tidak ada di luar, pasti orang tidak akan melihat kebaikan kita secara terus-menerus begini ya. Pasti yang banyak gitu, justru disorot kesalahan yang kita lakukan, gitu. Pasti, ketika kita dikritik, diprotes, gitu ya. Ketika kita hatinya, niatnya itu kurang mantap, pasti kita langsung ngapain, wah, aku sudah capek-capek kayak gini, ternyata saya diprotes, gitu. Nggak ada dilihat, gitu ya. Ya, tapi ketika niat kita mantap, ya, kita akan tetap berdiri tegak, tentu saja, dengan memegang teguh apa yang sudah menjadi visi dan misi kita sebagai nasihat tulisya, gitu. Oh, begitu. Nah, untuk Mbak Enna sendiri, masa nasihat tulisya itu di usia berapa? Atau 17 tahun itu? Atau di bawah 17 tahun itu sendiri? Saya itu, Mbak Anies. Tadi kan Mbak Anies sudah bilang ya, rumah saya di Cakru ya. Iya. Cakru itu ujung, sudah hampir di pantai, gitu ya. Di bahkan perbatasan dengan kabupaten memajar, gitu ya. Iya, betul sekali. Saya tinggalnya di kampung, saya tinggalnya, saya berawalnya bernasihat itu dari ranting, tidak, ujung-unjung sampai di sini, tidak. Saya bukan kader yang tiba-tiba datang di sini, tidak. Saya betul-betul kader ya, dari awal, dari nol. Orang tua saya itu juga, saya bukan Muhammadiyah keturunan, bukan. Orang tua saya mungkin, ya simpatisan, tapi simpatisannya juga kecil, gitu ya. Karena mungkin misalnya juga belum terlalu begitu. Nah, saya ikut nasihat tulisya dulu, juga hanya ikut bawah waktu dia. Saya masih kecil, gitu. Cuma diajak, ayo pengajian, ayo budal, gitu. Pengajian di sana diajari, diajari jadi petugas, kemudian disuruh latihan berbicara, kemudian diajak, diajari nyanyi nasihat tulisya. Bagi anak-anak, menyanyi itu kan juga bagian yang menyenangkan, gitu ya. Sama seperti saya, dari nol. Belum mengerti itu apa, nasihat tulisya. Tapi saya ikutnya hanya dalam kata, ayo pengajian. Begitu, jadi betul-betul saya mengawali nasihat tulisya itu dari nol. Begitu, adik. Dari nol ya? Iya. Dari usia berapa? Ya paling, kalau oti, usia yang ada, mereka bisa jadi. Oh, bisa jadi? Bisa jadi. Siapa yang membawa jendangan itu, tiba-tiba, ayo ikut pengajian. Dan kalau di kampung itu kan modelnya gini ya, ada orang yang ikut, ayo ikut pengajian gitu ya. Ayo, 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 cuman ayo, ayo saja gitu. Cuman nimbung, nimbung, nimbung gitu. Diajak gitu ya, ayo gitu aja. Jadi enggak ada yang seperti visiunya jelas, gitu ya. Ayo, kalau kita sekarang, zaman sekarang kan harus gitu ya, jelas ya. Kalau mau ngajak-ngajak orang, ajakannya itu jelas. Kalau dulu, enggak ya, cuman ayo ikut pengajian, ayo gitu. Langsung tinggal, ayo ikut, ayo gitu. Seiring waktu, darah bernasihah itu muncul dengan sendirinya. Oh, begitu. Dan sampai sekarang. Insya Allah. Insya Allah. Sampai kapanpun, insya Allah. Nah, insya Allah. Ini karena kan Mbak Erna sekarang kan, maaf, di usia berapa sekarang? Apakah mau meninggalkan, apa udah mau masuk ke jendang selanjutnya atau gimana? Ya, karena kita bermuhammadiyah seperti yang disampaikan tadi ya, Nasional Asia adalah cikal bakalnya Asia, otomatis, begitu kita sudah berada di tahap yang seperti ini, memang kita sudah tahap-tahap keadaan luar saya. Bahkan teman-teman kita gitu ya, di tahap-tahap yang di usia-usia 35 ke atas gitu ya, sebenarnya kan masih usia Nasional Asia itu, Mbak Asia. Tetapi pada usia itu, teman-teman kita di cabang mungkin, gitu ya, atau mungkin bahkan di daerah juga sama, di ranting juga, itu kita sudah mulai mendua gitu ya. Mendua. Oh, mendua. Ya, mendua dengan Asia gitu ya. Kenapa kita mendua? Tidak boleh gitu ya, boleh kita mendua. Tujuan kita adalah dalam kita belajar, supaya kita bisa mempersiapkan diri, masuk menjadi Asia, itu kita sudah faham gitu ya. Tapi, teman-teman juga sama pada saat mereka mendua gitu ya, mereka tidak meninggalkan tugas mereka di dalam mengkader adeknya menjadi Nasihatul Asia. Mereka juga tetap bernasihatul Asia gitu ya, tapi mereka juga membawa kader mereka gitu ya, mempersiapkan, menggantikan mereka di periode berikutnya. Tapi saya tidak mendua balis. Kenapa itu, Mbak? Dengan awasan? Iya, saya sendiri saja. Saya masih terhadap cinta dengan nasihatul Asia. Alhamdulillah. Iya, itu tadi. Nah, kalau gini, Mbak, menurut Mbak Erna sendiri ini ya, bagaimana rasanya selama ikut Nasihatul Asia itu? Ada sedih, senangnya, atau dua-duanya? Iya, dimanapun ya Mbak Erna, kapanpun gitu ya, yang namanya, dimanapun itu kita perasaan senang, perasaan sedih, suka buka, itu pasti ada gitu ya. Pasti ada. Tidak hanya di Nasihatul Asia, dimanapun itu juga pasti akan kita lumi gitu ya. Cuman, seperti yang saya sampaikan di awal, tergantung niat kita, tergantung kemantapan hati kita, bernasyiah, itu yang akan melakukan suka duka kita. Lebih banyak suka, atau lebih banyak duka gitu ya. Berarti untuk Mbak Erna sendiri, dua-duanya kan? Kalau untuk saya sendiri gitu ya, secara keseluruhan, pasti bernasyiah itu sangat menyenangkan. Kalau tidak menyenangkan, tidak mungkin saya dari yang kecil, yang masih TK itu, ikut bernasyiah, sampai sekarang saya masih bernasyiah. Bahkan punya cita-cita setelah ini ber-Aisyah, berarti kan menurut saya, nasihatul Asia itu sangat menyenangkan. Jadi untuk teman-teman yang masih ragu ya, Mbak Erna, nasihatul Asia itu aksi, gitu ya. Nasi atur Asia itu apa, nanti gini-gini-gini, ngaji, terus apa-apa, gitu. Iya, salah itu, Mbak Erna. Nah, itu kan, Mbak Erna sendiri mengeluruskan, ternyata nasihatul Asia itu, tidak hanya kajian-kajian saja, tapi ada kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Iya, nasihatul Asia itu, karena memang usianya, seperti yang saya sampaikan tadi ya, rentannya sangat jauh, gitu ya. Ber-multi dimensi, gitu ya. Multi usia, gitu ya. Jadi, nasihatul Asia itu, sangat tidak membosankan, menurut saya, karena seperti kegiatannya, mereka bebas ketika mereka berada di nasihatul Nas, yang mereka sampaikan, itu mengajari anak pertama, bagaimana cara berbicara di depan umum, mengajari mereka, membaca Al-Quran yang baik, misalkan, mengajari mereka, menjadi dirijen yang baik, itu buat anak-anak, itu sesuatu yang menyenangkan, bahkan ada loh, nasihatul Asia yang didalamnya itu, ada kelompok belajarnya juga ada loh, yang misalnya yang kelas 5, nanti ngajari yang baca yang kelas 2, misalkan, itu ada, itu juga sesuatu yang mengesankan, buat mereka, gitu ya. Kemudian untuk anak-anak yang remaja, misalkan, ada materi, persiapan nikah, peranikah, itu ada materinya di nasihatul Asia. Nengkap sekali ya, kemudian ketika, untuk pembekalan yang sudah berumah tangga, atau mungkin rumah terwajar juga bisa, itu banyak sekali keterampilan-keterampilan yang diajarkan, oh kita kumpul di sini, kita bikin keterampilan, kenapa? Biar itu bisa menambah income, misalkan ya, jaring-jaringnya itu sangat luas, karena rentanya memang, usia yang multidimensi tadi, jadi sangat tidak membosankan berada di nasihatul Asia, tinggal bagaimana hati kita saja, memantapkan di sini, intinya jangan rambut untuk masuk nasihatul Asia, jangan rambut untuk masuk di nasihatul Asia, pasti akan, bertemu dengan suatu yang baru-baru, enggak, betul, kejutan-kejutan, enggak, kejutan-kejutan, dari materi semua, dari keseharian kita, pasti ada di nasihatul Asia, ya, betul, benar, itu benar, nah, terus gini mbak, perbedaan, perbedaan nasihatul Asia, dengan tempo dulu, sama yang sekarang itu, ada apa tidak? menurut mbak Erna ini ada atau tidak? iya, jelas, jelas berbeda ya, tapi, meskipun berbeda, tetapi, karena ruhnya itu, dari awal sama, seperti, visi-misinya dari awal, itu kan sudah jelas ya, tetapi, yang namanya, nasihatul Asia itu, berkembang dari zaman ke zaman, jadi, tidak, menutun, dulunya seperti ini, maka, ya, begitu, jadi, mereka menutup ilmu, ya, tidak, tapi, nasihatul Asia itu, selalu update, dengan isi-is terbaru, begitu ya, mereka mengikuti perkembangan zaman, tetapi, mereka tetap memegang teguh, apa yang menjadi visi dan misi mereka, sehingga, meskipun mereka mengikuti perkembangan zaman, begitu ya, mereka tetap berada di kendali, Muhammadiyah, dan koridor, dan sesuai dengan, visi-misi nasihatul Asia, pastinya itu tidak menutupnya, iya, 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 soalnya kalau, apa, dengan kata-kata sudah, oh, gini-gini aja ya, gini-gini, pasti kembali lagi, iya, kembali lagi, mundur lagi, jamannya sudah berubah, kembali tetap seperti itu, gitu ya, generasinya kan sudah berubah juga, nah, generasi juga sudah berubah, dari zaman ke zaman, sekarang sudah semakin canggih, gitu, iya, betul, nasihatul Asia itu sendiri, itu mengikuti, iya, nah, betul, sangat istimewa sekali, nah, apa ya, di Jawa Timur ini, nah, di Jawa Timur ini, khususnya ini untuk wilayah Jemberian, Mbak, ya, apakah nasihatul Asia itu sendiri cukup, cukup dikenal? iya, saya merasakan mungkin, nasihatul Asia itu, sudah dikenal, gitu ya, tapi mungkin, tidak se, ketika orang bertanya, gitu ya, apa nasihatul Asia, gitu ya, orang tidak langsung, nah, ini, gitu ya, beda sama ketika kita bertanya, ibu, orang mamanya, gitu ya, pasal, iya, gitu ya, ibu Asia, iya, ahli sekeluatan, iya, antar pak suci, iya, tapi untuk nasihatul Asia ini, ada, memang sudah dikenal, tapi belum seterkenal yang, yang mereka-mereka itu, begitu, kenapa ya, mbak ya, dari, dari, apakah kita itu, jarang untuk, membuat, apa ya, membuat kegiatan, atau, kita itu jarang, memunculkan wajah, bukan baik mbak Anies, seperti yang saya sampaikan, di atas tadi ya, saya tadi sudah menyampaikan, bahwasanya, kader, kader itu, di bawah itu ya, itu, sekarang kita pakai, nasihatul Asia, nanti kita pakai apa, nantinya pakai apa, gitu ya, kalau, kalau, padahal orangnya satu gitu ya, padahal orangnya satu gitu ya, bahkan di satu momen, kadang gitu ya, kita tak ada pengadari sesuatu, atas nama dua lembah, dua organisasi juga bisa ya, juga gitu ya, sementara, sementara yang kita lihat, kalau yang masyarakat, secara umum tahu gitu ya, itu biasanya, pada sesuatu yang, misalkan ya, kita pakai atribut lengkap, kegiatan yang, nyata berbawah dengan masyarakat, seperti itu, kegiatan kita sebenarnya banyak mbak Anies, cuman mungkin, tidak begitu ter-expose dengan masyarakat, karena kegiatan kita itu, biasanya, yang banyak itu di ruangan, mungkin gitu ya, beda dengan, kalau di 10 ton, mungkin ya, itu mereka, masyarakat pasti sudah, wah itu aneh-anah, masyarakat, tapak suci, dan seragamnya sudah kelihatan, begitu, itu lebih mudah dikenal, nah, sementara kalau kita, mungkin dari masyarakat awam, yang tidak terlalu banyak mengerti, ya, mereka ya, belum tahu, tahunya kita adalah Muhammadiyah, gitu, tapi, tidak apa-apa mbak Anies, yang penting, ya kita bermuhamadiyah, itu, tapi ya, kita akan terus berkarya, dan terus berkarya, supaya kita itu, lebih familiar, di mata masyarakat, secara umum, begitu, itu apa ya, berarti itu, nasihat atau Aisyah itu, sebenarnya itu, sudah, apa ya, familiar di telinga kita ya, sudah familiar di lingkungan, itu saja, kegiatannya itu, sering sekali, di dalam, itu mungkin, karena, kita itu, organisasi khususnya, untuk perempuan, kemudian kita itu, dengan anak-anak, gitu ya, jadi, kalau misalkan kita, mau terjun, secara langsung, misalkan, misalkan bencana, alam ya, gitu ya, ada bencana alam gitu ya, kita banyak, berperan mungkin, di barusasnya, atau mungkin, justru di dapurnya, begitu ya, kita tidak terjun, langsung memberikan, subaksi ke mana-mana, kenapa, kalau kita ikut, anaknya juga ikut, gimana sih, nah, jadi, ikut sertanya, di belakang layar saja, iya, bisa dibilang begitu, bisa dibilang, bisa dibilang begitu, supaya, di depan layar itu, biar adik-adiknya saja, gitu, tapi, nasihat tulisnya itu, tetap aja, tetap ada, tetap ada, insya Allah, tetap berinnya, berinovatif, gitu ya, untuk selalu mengadakan, perubahan-perubahan, menjadi lebih baik, dan lebih maju, gitu, terus ini, Mbak Irna, saya akan, bertanya selanjutnya, aduh, saya itu, banyak tanya ya, maafkan Mbak Irna, kita ingin ketemu juga, jemper, jemper cakung yang jauh, berhenti berapa tag, itu, supaya, teman-teman kan juga tahu, apa sih itu, nasihat tulisya, gitu, supaya, menghilangkan rasa ragu-ragu, pada teman-teman, yang mau ikut, nasihat tulisya, sekarang itu, nah, terus, tadi, tadi sempat lupa, berdirinya, nasihat tulisya, oh iya, berdirinya, nasihat tulisya, itu kapan, dan dimana? nasihat tulisya, itu, berdirinya, juga, sudah dicantumkan, ditulis dalam anggaran dasar, pasal tiga, yakni, nasihat tulisya, diserikan di, Yogyakarta, gitu ya, pada tanggal, 28 Zulhijjah, tahun 1349 Hijriah, bertepatan dengan tanggal, 16 Mei, tahun 1931, nah, itu, berdasarkan, keputusan Kongres Muhammadiyah, dan Aisyah, yang ke-20, di tahun 1931, gitu, kemudian, yang mengendirikan sendiri, itu, adalah, Pak Sumo, gitu ya, panggilannya Pak Sumo, beliau adalah, atau Pak Sumo Dirjo, nama panjangnya, gitu ya, Pak Sumo, Pak Sumo Dirjo, panggilannya Pak Sumo, gitu ya, beliau itu, adalah kepala sekolah, standar school, Muhammadiyah, di Sumronatan, di mana, di awal berdirinya, beliau itu, tidak mendirikan, asyarat tulisya, sebenarnya, tidak mendirikan, organisasi perempuan, seperti tidak, awal berdirinya, beliau itu, menginginkan, Muhammadiyah, terlebih maju, jadi, mereka akan, memanfaatkan, murid-murid, siswa, siswi, di standar school, Muhammadiyah, tadi itu, supaya, memiliki, apa ya, kompeten, gitu ya, jadi, mereka, membuatkan, wadah, begitu ya, nah, disitu, isinya, sebenarnya, di awal, ya, murid-murid, standar school, itu, tidak menduduk perempuan, tetapi perempuan dan laki-laki, awalnya itu, namanya, siswa proyel, mbak, siswa proyel, jadi, isinya, sebelumnya, ada cewek, ada cowok, isinya, seperti, kalau sekarang, mungkin IPM, gitu mbak, oh, ya, awalnya, seperti itu, kemudian, pada, yang tadi saya sampaikan, pada, Kongres Muhammadiyah Asia ke-20, itu, baru, diresmikan, Nasihatul Asia, sebagai, organisasi, oteluk, tersendiri, lagi, berarti, awalnya itu, masih, campur, perempuan, sama laki-laki, pada, akhirnya, setelah itu, berjalannya waktu, gitu ya, berjalannya waktu, akhirnya, lalu, disendirikan, perempuan, dan laki-lakinya, yang perempuan, menjadi, Nasihatul Asia, menjadi, Nasihatul Asia, laki-laki, nah, ini mbak, lalu, tadi, visi-visi, sudah dijelaskan, kepada, sama, WN, tadi itu ya, nah, jadi, untuk, apa ya, anggota kita, seharusnya, seharusnya, mereka, menjadi anggota kita, tetapi, tetapi, mereka menolak, gimana, menolaknya itu, enggak ah, aku lebih nyaman di sini, enggak mau, enggak mau di Nasihatul Asia, ya, seharusnya, gini, mereka itu, anggota Muhammadiyah, anggota Muhammadiyah, faham ya maksudnya, anggota Muhammadiyah, nah, seharusnya, wadah, di sini, di sini, di sini, kenapa kok lebih nyaman di sini, nah, untuk, Mbak Enna sendiri, bagaimana kalau Mbak Enna itu, menghajari, seperti itu, di dalam Islam, ada disebutkan itu ya, kita itu, memang, kita mengajak itu, boleh ya, mengajak, mengajak dalam kebaikan, pas, tapi, kita mengajak pada kebaikan, itu harus, tapi, mengajaknya juga, dengan cara yang baik, gitu ya, kita enggak perlu, sama-sama kader kita, enggak perlu sampai, kontok-kontokan gitu ya, sama-sama dalam kebaikannya, sudah tidak apa-apa gitu ya, tapi kita tetap, sebagai, sesama muslim, gitu ya, kalau memang, kita mampu, gitu ya, kita, ajaklah, mengajak, itu kan harus ya, ya, kita tetap mengajak dia, kita sampaikan, bahwasannya, sebaiknya itu, wadahnya itu masih di sini, gitu ya, sebaiknya yang betul itu di sini, gitu ya, kalau kemudian, ya pasti, ada alasannya, kenapa dia di sana, dia akan berargumen, ketika kita menjawabnya juga, tidak dengan emosi, maka tidak akan menjadi, pepecahannya gitu, Mbak Anies ya, kenapa tidak, saya tadi bilang, ada yang kita mendua, kenapa tidak, atau bahkan meniga, atau bahkan mengempat, kenapa tidak, gitu ya, kita mengizinkan, tidak apa-apa gitu ya, selama itu dalam, bermuha mediah, gitu ya, tapi, syaratnya satu, jangan sampai, menjatuhkan, salah satu, gitu ya, kita boleh menua, menasihat, atul Aisyah, dengan HW, boleh, bahkan meniga, mungkin dengan tampak suci, boleh, gitu ya, dengan menempat, dengan IPM, boleh, gitu ya, kenapa tidak, selama dia mampu, melakukan semuanya itu, tapi, syaratnya satu, jangan sampai menjatuhkan, salah satu, misal, ketika dia berada di IPM, dia menjelekan, yang Nasyi Atul Aisyah, misal, ketika dia berada di, Hizbun Watan, dia menjelekan yang ini, jangan sampai, begitu, itu yang, yang harus, kita hindari, kalau mendoanya, menikahnya, tidak sementara, jadi, menjaga satu-sama lain, iya, betul sekali, berarti, tidak ada larangan, untuk, 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 tidak selama, dalam tanda kutip, tadi, gitu ya, tetap bisa, melaksanakan semua, beriringan dengan baik, baik, tidak membedakan, jangan melalaikan, salah satunya, untuk apa, punya banyak, kemudian, semuanya tidak maksimal, cuma, tidak membedakan, tidak melalaikan, tapi, tidak, jangan menjatuhkan, jangan menjatuhkan, jadi, semua itu, iya, Muhammad, itu bagus, lagi teman-teman, yang ragu, ya, iya, jangan ragu, jangan ragu lagi, kalau, mau masuk asya, atur Aisyah, the best, ya, iya, nah, ini, yang terakhir, pertanyaan saya, yang terakhir, dan, Mbak Erna, harus jawab, yang, sangat istimewa, apa pesan, untuk para nasiah saat ini, dan akan datang, ya, sebenarnya, inti pesan saya, mantapkan, niat, itu, inti pesan saya, mantapkan niat, karena, kalau, niatnya, tadi, sudah kendor, maka, tidak akan jadi, apalagi, pada situasi, seperti sekarang ini, gitu ya, kalau niatnya, tidak kuat, begitu ya, akan ada saja, alasan, untuk tidak berhasil, akan ada saja, alasan untuk, mundur dan nasiah, tapi, ketika niat kita itu, sudah kita mantapkan, gitu ya, seberapapun, besarnya rintangan, seberapapun, besarnya gangguan, seberapapun, kita dijatuhkan, maka, kita akan tetap, berdiri tegak, bernasyiah, berkemajuan, melanjutkan, apa ya, visi dan misi, dengan jelas, begitu ya, kita akan, terus melangkah maju, tanpa, kedor, gitu ya, kita akan, apa ya, berkemajuan, karena memang, nasiah itu lu Asia, itu berkemajuan, gitu ya, karena ketika kita, berhenti di situ, motong, maka kita, tidak akan menjadi, apa-apa, mau apa, gitu, pikiran kita akan berhenti, begitu, karena kembali lagi, dari niat, dari niat, intinya satu, kuatkan niat, dan satu lagi, Pak, bernasialah, dengan bahagia, wah, itu kunci, bernasialah, dengan bahagia, bernasialah, dengan bahagia, itu, karena kita, kalau tidak bahagia, ya, itu tadi, mutong di tengah jalan, menonton, seperti yang tadi saya bilang, niat, 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 akan menjadi, menutup, membosankan, iya, betul sekali, nah, itu tadi pesan, dari Pak Erna, sangat bermanfaat sekali, untuk kita semua, jadi, intinya, berniat, ya, dimantapkan, dimantapkan niatnya, dan, bernasialah, dengan bahagia, oke, terima kasih, Pak Erna, sama-sama, sudah meruangkan waktunya, dari Cakru ke Jamban, berangkatin berapa tadi, tadi, sekolah dulu, karena saya waktunya pikir, ya, jadi, saya berangkat dari rumah, tadi jam 9, cuma, karena sama dua anak tadi, jadi, kalau capek, gitu, istidahat dipikir jalan, gitu ya, kemudian jalan lagi, capek lagi, istidahat lagi, nih, lagi langsung pulang, ke buluan, oh, masih ke buluan dulu, sekalian mudik, ya, iya, betul sekali, sekalian mudik, iya, sekali lagi, terima kasih, Mbak Erna, sama Mbak Adi, atas ilmunya, semoga bermanfaatku, teman-teman, dan, tadi, bernasih Allah, dengan bahagia, itu tadi, terima kasih, saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh, terima kasih, terima kasih, Terima kasih.